Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu-rahayu sagung dumadi Kedahsyatan Ajian Pancasona Kisodewo atau Pangeran Menoreh Dikutip dari trapanembahan uang sopati.blogspot.com Maret 2010 Kisodewo terlahir di wilayah Madiun pada tahun 1810 Bernama Bagus Singlon Putra Pangeran Diponogoro dengan Raden Ayu Citrowati dari Madiun Pada masa kecilnya dititipkan pada seorang kiai bernama Kitembi Dimediun Hal ini untuk menghindari perangkapan yang dilakukan Belanda terhadap anak turun Pangeran Diponogoro Ketika berumur 15 tahun pada tahun 1825 Setelah mulai mengenal asal-usul dan jati dirinya Bagus Singlon mencari ayahnya Bersama dengan Kitembi Bagus Singlon menuju ke Tegal Rejo Kuas Larong dan rute perjuangan Diponogoro lainnya Sambil menunggu saat perjumpaan dengan ayah handanya Bagus Singlon tinggal bersama kiai kotak di daerah Panjatan Kulon Progo Bagus Singlon rajin menempa ilmu kanuragan sampai ke daerah Bagelan Dengan bantuan Telik Sandi Bagus Singlon akhirnya berjumpa dengan ayah handanya Pangeran Diponogoro Oleh ayah handanya Bagus Singlon diberi julukan Kisodewo Karena kesaktian dan kehebatannya dalam bertempur Nama itu berasal dari kata Laksonodewo atau Baghekan Dewa Dewa yang menghasakti dalam berperang Kisodewo lalu memantuk pertempuran bersama para pengikut Diponogoro Salah satu bukti kedikjayaan Kisodewo adalah kemampuannya membunuh Jenderal Van de Kochlir Salah satu Jenderal Andalan Jenderal Van de Koch Panglima Perang Hindia Belanda Kisodewo membangun persaudaran dengan tokoh-tokoh seperti Kiai Gotak dan Kiai Josuto Untuk mendapatkan bala tentara Sebuah penteng pertahanan dibangun di wilayah Dusun Bosol Benteng tersebut terbuat dari pohon bambu Yang ditanam di sepanjang sungai Di wilayah Dusun Bosol Wilayah tersebut lalu terkenal dengan Drone Dabuk Dalam Dabuk atau benteng Bersama pengikutnya yang disebut Laskar Sodewo Beliau melakukan perlawanan secara gerilya melawan Belanda Rote gerilya yang pernah dilewati Kisodewo antara lain Panjatan, Milir, Beji, Sentolo, Pengasih, Brosot, Lendah, Nanggulan, Kalibawang, Bagilan, dan Wates Bagi rakyat Kulon Progo pada masa itu Kisodewo adalah pahlawan Namun Belanda melakukan propaganda bahwa Kisodewo adalah pemimpin gerombolan perampok Salah satunya tercatat dalam sejarah Kabupaten Purworejo Bahwa Kisodewo adalah sekutu penjahat bernama Amat Sleman Pada tahun 1838 Yang merupakan musuh dari Bupati Cakronegoro Yang pro-Belanda Mungkin sangat sedikit literatur tentang Ibunda Bagus Singlon Radenayu C. Trawati Yang menurunkan Bagus Singlon sebagai hasil pernikahan Dengan Pangeran Diponegoro Hanya sedikit diceritakan bahwa Ibunda Bagus Singlon Turut Ibu Nuh Belanda pada masa perjuangan Sehingga Bagus Singlon dititipkan kepada Ketembe di Mediun Kematian Ibundanya dan semangat para Simbah dan leluhur Bagus Singlon lah Mungkin yang membakar jiwa kepahlawanan Bagus Singlon Dalam membantu Pangeran Diponegoro Mempertahankan martabat keluarga dan bangsanya Seperti diceritakan turun-temurun Keluarga Traki, Sodewo maupun Bukudongeng Rakyat Kulon Progo Kesaktian ilmu Pancasona Kisodewo Mampu membuatnya hidup kembali meskipun terbunuh Selama raganya masih menyentuh bumi Perjuangan Kisodewo berakhir ketika dihianati Yaitu ketika rahasia kesaktiannya dipocorkan oleh adik seperguruannya di Bagelan Karena khawatir akan kesaktian Kisodewo Belanda kemudian memenggal kepala Kisodewo Dan kemudian tubuh dan kepalanya dimakamkan secara terpisah Makam tubuh Kisodewo berada di Kota Watas Namun pada saat Kota Watas dibangun Makam tersebut sempat dipindahkan Pada saat hendak dipindahkan terdapat kendala ketika tidak seorang pun mampu memindahkan makam tersebut Sehingga dicarilah keturunan Kisodewo untuk dimintai tolong memindahkan makam Akhirnya salah satu keturunan Kisodewo yang bernama Reso Saemito mampu memindahkannya ke makam Sideman Ada pun petilasan makam kepala Kisodewo saat ini sungguh memprihatinkan Menurut cerita turun-temurun pada zaman Belanda kepala Kisodewo tidak dikebumikan Namun disangga dengan bambu-bambu di atas perbukitan Yang kemudian dinamakan Gunung Songo Saat ini terdapat dua versi cerita mengenai makam kepala Kisodewo Versi pertama menyebutkan setelah dirasa aman kemudian Belanda memindahkan makam kepala tersebut menyatu dengan tubuhnya Versi lainnya menyebutkan kepala telah dimakamkan di lokasi Gunung Songo Dengan hanya ditandai dengan beberapa buah batu batak Sungguh memprihatinkan untuk ukuran seorang putra di Ponegoro Yang ikut berjuang menjaga martabat mataram Semoga masyarakat Kulon Progo lebih peduli dengan sejarah dan para pahlawan daerah yang hingga kini masih banyak yang terlupakan Bukan itu saja bahkan makam-makam leluhur dan para pahlawan itu pun tak terawat Bagaimanapun Kulon Progo tak akan maju sebagaimana hari ini tanpa tetes darah pengorbanan mereka Para pendahulu yang justru tak kita kenal Siapa cati dirinya Ironinya kita Demikian kisah kedasyatan ajian Pancasona Kisodewo Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu rahayu sagung dumedi